Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu pembacaan neksionari dari Lukas Pasal 8 ayat 22-25. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kisah Yesus yang merendahkan angin ribut ini tentu tidak asing bagi kita. Bahkan kisah ini pun juga tercatat di dalam tiga Injil kita. Imatius, Markus, dan juga Lukas. Nah, ketiga Injil ini sama-sama mencatat bahwa Yesus tertidur. Seolah-olah Yesus itu tidak peduli terhadap masalah yang pada saat Ibu menimpa para murid. Tapi, ada perbedaan yang menarik dari ketiga Injil ini. Saudara ketiga Injil mencatat respon yang berbeda dari para murid setelah mereka membangunkan Yesus. Kalau saudara membaca di Matius 8 ayat 25, di situ para murid mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, ini menyatakan sebuah kepasrahan. Lain lagi halnya di dalam Markus pasal 4 ayat 38. Di sana para murid mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini lebih menunjukkan bahwa para murid ini kesel. Para murid ini marah sama Yesus. Dan dalam bacaan kita tadi di Lukas 8 ayat 24, di sana para murid mengatakan, Guru, guru, kita binasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa para murid sudah mengklaim bahwa seakan-akan mereka ini pasti akan mati. Jadi, di sini lebih terasa nuansa keputus asaan. Jadi, kita bisa lihat nih, ketiga Injil ini mencatat respon yang berbeda dari para murid. Ada respon yang pasrah, ada respon marah, dan juga putus asa. Saudara, bukankah respon ini yang seringkali kita tunjukkan juga ketika badai pergumulan itu menerpah hidup kita? Tetapi bukankah dalam perjalanan hidup melewati berbagai persoalan? Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya? Tapi seringkali kitalah yang membatasi pekerjaan Tuhan dengan waktu dan cara kita. Seolah-olah kalau Tuhan tidak kunjung memberikan jawaban atas pergumulan kita, maka itu artinya dia tidak peduli. Nah, saudara, yang Allah butuhkan dari kita itu adalah iman untuk selalu mempercayakan diri kita kepada dia. Dan pertanyaannya, sudahkah kita memiliki iman yang tidak hanya sekedar bisa mengatakan dengan bibir bahwa aku percaya, tapi betul-betul dengan keseluruhan diri kita, kita berani mempercayakan diri kita kepada Allah. Pada cara kerjanya, pada waktunya, dan pada kedaulatannya. Percayalah, saudara, bahwa seberat apapun pergumulan hidup yang kita alami, tapi kalau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Allah, kita pasti akan mampu menghadapinya. Tapi sebaliknya, seringan apapun, badai yang terjadi, tapi kalau kita tidak mempercayakan diri kita pada Allah, maka pasti itu akan terasa begitu berat dan tidak berdaya untuk kita hadapi. Jadi apa pilihan kita, saudara? Jangan sampai Tuhan bertanya kepada kita, di mana kepercayaanmu. Karena dia melihat bahwa kita jauh lebih berfokus pada badai yang muncul, ketimbang pada kehadirannya. Fokuslah pada kehadiran Allah, dan belajarlah untuk selalu mempercayakan diri kita kepada dia. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mau terus belajar untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mohon ampun juga Tuhan, kalau seringkali kami membatasi cara kerjamu dengan waktunya kami, dengan caranya kami. Seolah-olah kalau Engkau tidak bekerja menurut cara dan waktu kami, itu berarti Engkau tidak hadir, Engkau tidak peduli. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami mungkin memiliki pemikiran seperti ini. Kami mau belajar berserah pada rencanamu, pada waktu, dan juga caramu. Yang seringkali jauh melebihi apa yang kami duga, tapi kami percaya, itu yang terbaik buat kami. Itu yang terindah, yang Tuhan rancangkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!